Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khutbah kita diambil dari kejadian 1 ayat 1-2, 26-28, dengan tema Allah Tritunggal Pencipta Segala Sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak kucula dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sahabatku, kita mengimani kehidupan ini ada bukan karena kebetulan atau alam semesta tercipta dari proses alami, tetapi kita percaya bahwa ada yang menciptakan segala sesuatu. Allah bukan gagasan pikiran ataupun imajinasi manusia, tetapi dia adalah Allah yang ada dan pribadi yang menyatakan dirinya kepada kita manusia ciptaannya. Tuhan berkata, aku adalah aku peluaran 3 ayat 14 yang artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Dia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita umat manusia. Allah mau supaya kita umat ciptaannya mengenal dia sebagai pencipta, pemelihara, penyelamat dan juga penuntun kehidupan yang diciptakannya. Kita mengimani Tuhan yang benar dan yang hidup itu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabatku, pada saat menciptakan manusia, terjadilah dialog di antara Allah Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi kejadian 1 ayat 26. Pada saat Allah berfirman, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ia bukan sedang berkata-kata kepada malaikat. Kata kita, itu tidak menunjuk kepada Allah dan malaikat, sebab manusia tidak diciptakan menurut gambar malaikat. Ketika itu terjadi dialog di antara ketiga pribadi dari Allah Tritunggal, sehingga kata kita itu menunjuk kepada Allah sendiri. Pernyataan Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, mengungkapkan kehendak Allah Tritunggal untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu sebabnya, kalimat berikutnya menyatakan, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, kejadian 1 ayat 27. Dari sini kita dapat melihat bagaimana dalamnya iatan antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita manusia yang diciptakannya. Dan jauh lebih dalam lagi kita mengenal hubungan kita yang dalam. Ketika Tuhan Pencipta semesta alam menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang kita baca di Yohanes 3 ayat ke-16. Dari sini kita dapat ketahui bahwa Tuhan menaruh perhatian yang besar kepada kita manusia, sampai Dia sendiri mau untuk menyelamatkan kita dari kutub dosa dengan mati di kayu salib. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kita percaya bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu begitu sangat sempurna, termasuk juga dengan setiap kita yang terlahir di dunia ini. Di Ephesus 2 ayat 10 dikatakan, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Sahabatku, kita manusia menyandang gambar dan rupa Allah. Kita manusia yang Tuhan berikan mandat untuk berkuasa dan menaklukkan. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan mau mempersiapkan kita manusia untuk melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah ciptaannya yang sungguh amat baik itu. Di kitab Markus 16 ayat 5 dikatakan, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan tidak hanya mencipta, menjadikan, tetapi juga Dia tetap memelihara ciptaannya. Dalam pemeliharaan ciptaannya, Dia tidak sendiri lagi, tetapi Dia memberikan mandat kepada ciptaannya yang unik itu, yang dicipta menurut gambar dan rupanya yaitu kita manusia. Tuhan mau kita turut bersamanya untuk memelihara dan menjaga semua yang telah diciptakannya yang sungguh amat baik itu. Tuhan memberikan kita tugas untuk berkuasa dan menahlukan apa yang Tuhan ciptaannya bukanlah dengan kesewenang-wenangan, sesuka manusia itu terhadap semua ciptaannya. Tentu sangat janggal jika Tuhan menciptakan semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik, lantas Tuhan memberikan wewenang kepada manusia berbuat sesukanya atas ciptaannya yang baik itu. Tetapi kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik memelihara dan menjaga semua yang Tuhan jadikan, yaitu dengan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Inilah jawaban pertama mengapa manusia itu menjadi ciptaan yang unik berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian, Tuhan memberkati kita. Tuhan memerintahkan kita supaya beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun keadaan kita, kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Tuhan menjadikan dan mempersiapkan kita untuk menyatakan kehendaknya di antara kita umat ciptaan yang dikasihinya. Maka jangan ada dari kita berkecil hati, siapalah aku ini. Aku bukan siapa-siapa. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bagikan? Namun ingatlah bahwa setiap kita memiliki potensi yang besar. Jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Yisaya 43 ayat 4 dikatakan, Engkau berharga di mataku dan mulia. Lihatlah murid-murid Tuhan Yesus hanya penangkapikan, pemungut cukai. Namun ketika mereka menerima panggilan Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan memperbaharui kehidupan dunia ini. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan Tuhan memanggil kita supaya menjadi berkat bagi sesama manusia yang Tuhan ciptakan. Keunikan kita manusia yang diciptakan Tuhan jauh lebih dalam lagi ketika kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Apakah kita akan sia-siakan keunikan hidup yang Tuhan berikan ini? Apakah kita tidak mau mempertanyakan apa maksud rencana Tuhan melalui hidupku? Tuhan memberikan waktu dan kesempatan dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita. Seperti apapun keadaan hidup kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan untuk kita lakukan. Jangan tanyakan bagaimana yang perlu adalah kemauan kita untuk dipakai Tuhan. Inilah jawaban mengapa Tuhan menciptakan kita unik berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Namun ketika kita mensia-siakan hidup kita yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kesenangan dan perut kita saja, maka kita tidak ada bedanya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya.